Belasan pelajar di Surabaya terjaring Razia Bolo Sekolah. Mereka tertangkap basah saat bermain di warnet saat jam pelajaran sekolah. Razia penertiban pelajar yang dilakukan petugas gabungan dari sepuluh PP Tambak Sari, aparat kepolisian dan TNI, langsung menyisir sejumlah lokasi. Di sebuah warnet yang ada di Tambak Sari, Surabaya ini salah satunya. Pertugas mendapati para pelajar yang tengah bermain game online saat berlangsungnya jam sekolah. Mereka pun langsung diamankan. Dari sejumlah lokasi, Razia yang dilakukan Senin kemarin ini berhasil mengamankan belasan pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya. Mereka langsung dibawa ke kantor sepuluh PP untuk dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan ke orang tuanya. Ini kegiatan rutin dari kita, di mana kita berharap anak-anak sekolah itu tidak berkeliaran pada saat jam-jam pelajaran sekolah. Dan memang setiap tahun itu ada perkembangan yang lebih baik. Artinya kita sudah sulit menemukan anak-anak sekolah yang pada saat jam pelajaran mereka bermain di warnet atau bermain di taman dan sebagainya. Tapi ya, pasti saja ada. Oleh karena itu kita selalu melakukan sweeping. Razia pelajar bola sekolah ini akan terus dilakukan petugas. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan agar pelajar tak terlibat kasus kriminalitas. Sonimis Denanto melaporkan untuk NET.